Intro Balik mana yang nanggone babi sakat Syetan itu menakuti kulokarosan pada kefakiran Dan memerintahkan keburukan itu maksudnya begini Jadi kulokarosanpeyan itu Ojo kulokarosanpeyan ini pokoknya menungso Orang lainnya ya Orang lain Manusia itu ditakuti kefakiran Karena memang keadaan ketika fakir itu adalah keadaan yang sangat sulit Loh nge Ya panjang ini karena memang kan gini sih Manusia itu diberikan sahwa, diberikan nafsu Kok coro, kok coro apa jeneng ini Memiliki dunia Karapani menungso itu bisa mengenggam seluruh isi dunia Karapani dibekdewi Kita buatnya Karapani dibekdewi Loh itu menunjukkan kalau mereka itu sebenarnya takut fakir Nah, seharusnya merasa sulit Akhirnya semua berani dia lakukan Ojo masih sojik Dalam keadaan sampeyan kaya Dalam keadaan sampeyan kaya Itu juga seperti itu Penggodohi setan itu Nah, ketika sampeyan mampu untuk mengulakan zakat Kok sampeyan tunda Itu nanti sampeyan bakal dihutin-hutin ke sana Bagi waktu idul adha seperti ini Wah, mudak-mudaknya rego Sengasali sapi regani telulikur Sengasali petang puluh Badimu piropi tulas juta dewi Ngono, kono kok mbok kekno Kamu berikan dengan cuma-cuma kepada orang lain Jadi setan Nah, jari menungso Wah, ijo Kok ngono ya Wah, rugi ya Caropi tulas juta untuk makan sapi telung pulung Ngono, gaya setengah tahun si isok Waduh Akhirnya seperti itu kan Akhirnya takut untuk Takut-takut kefakiran Dan takut dia itu kehabisan bondo Waduh, untung ku lamek didi Bono Ya, gak? Ya, Allah Nah, maka dari itu Itu kan menjadi kajian sampeyan Untuk segera melaksanakan zakat sampeyan Itu menjadi Menjadi apa jenengnya Menjadi benteng dari penggoda setan Ya, nengku niku Segerakan sakat Oh, mana nek sampeyan Ate sampeyan memiliki rasa ingin melakukan kebaikan Itu segera Segera dan dilakukan Dilaksanakan Kenapa? Karena kenapa? Kebaikan itu sebenarnya sampeyan ini kok coro Nek mau Sampeyan ngelakoni keelekan Itu kan bisi aneh Setan Biasanya sampeyan dengar gitu Ya, bisikannya setan Kalau kebaikan Eh, bil Eh, ya iku bisi aneh malah Malaika Tadi kayak setan Sini sombisi Loh sekita Ya, kita yang melakukan Kita yang melakukan Loh, masya Allah Kalau ada Apa mani Gawiporo santri Apalagi kalau Santri itu Kalau ada santri itu Semarung Menobudal ngaji Ya Allah Malaikat itu Rebutan nulis Api Santri Bersyukurlah Sampan menjadi seorang santri Alhamdulillah Alhamdulillah Syukur sampan Aku sampan kudubudal ngaji Kalau sampan Alhamdulillah Ini ku cinta sampan Hanya manis Di Lambi Oco Oco Hanya manis Dicongor Kekasaran Tugas utawa Penggawaan Kang nomor luru Iku al-isroru Nyamaraki Fa'inna zalika Mengkosa temani Mengkono-mengkono isror Iku abadu Luwe ngedo'aki Opo isror Anir riayi Sangking sifat riak Wasyum atilan Amrih dan rumu Kola dausintan Allah ta'ala Wain tukfuha Watu tuhal Fukara Ufahuwa khairul lagum Wain tukfuha Lanyamaraki Siro ingzakat Watu tuhalan Amrih Apa jenengi Ngeto'ake Siro ingzakat Al-fukara Aing Piro-piro Wang fakir Fahuwa Mengkau utawi Ikhfa Utawa nyamaraki Iku khairun Luweh Bagus Lakum Keduhini Siro Kabeh Waktu Balakolan Teman-teman Banget Take Fili Fadlil Ikhfa'i Yang dalem Keutamaan Nyamaraki Sopo Jama'atun Golongan Hattaj Al-kobidu Wongkang Nompok Al-mukti Ing Wongkang Paring Fakana Mongkau Sopo Ba'aduhum Sebagian Jama'at Maksudnya Jama'at Niki Walini Kusti Allah Atau Ulama Minas Solihin Iku Yusilu Neka Sopo Ba'aduhum Ilayad Dilfakiri Maring Tangani Wong Fakir Alayad Digoirihi Ngatasi Lantaran Tangani Wong Liyaw Utawa Liyani Al-mukti Bihaithula Ya'rifah Bihaithula Ya'rifu Kelawan Sekiranya Orang Ngerti Sopo Al-fakir Al-mukti Ing Wongkang Paring Wakanalan Ono Sopo Ba'aduhum Iku Yastamsiku Iku Yastakdim Amrih Nyimpen Sopo Ba'aduhum Al-mukti Ing Wongkang Nengah Nengai Gampang Gampangani Coro Coro Indonesia Coro Jawa Niku Maklar Al-mutawasit Niku Maklar Saknahu Ing Apa Jeningi Ing Karpi Al-mutawasit Utawa Penggawian Mutawasit Wayusihi Lan Masiyati Utau Mesen Berpesan Sopo Al-mukti Ing Sopo Ba'aduhum Ing Sopo Jeningi Ing Al-mutawasit Bi Al-layuf Sihi Gambari Kelawan Yento Ora Nyiaraki Sopo Al-mutawasit Ing Al-mutti Pelan 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 Sopo Sampai Nututi Maknani Sendui Kitab Sendui Kitab Ya Rumah Nodisi Kolo Zalika Tukur Tukur Budalong Sopo Sepedah Yano Ya Sopo Kitab Sopo Sopo Sepedahan Jaluk Tolong Kalo Dhalika Utai Saben Saben Mengkono Mengkono Yusilu Ikut Tawasulan Gawet Tumeko Ilarido Ilarido Irobi Maring Ridhoni Pengeran Wah Tirozan Land Gawet Ngereksa Utawa Kronong Ngereksa Minar Riai Sangking Sifat Ria Wasum Ati Lans Suma Wamah Makanat Lang Dalam Semangsane Ono Opa Asyuh Ratu Mas Hur Utawa Kuncoro Iku Maksud Dan Kank Den Sejau Lahu Keduh Nih Abad Habito Hubito Mongkoden Lebur Opa Amaluhu Amalih Abad Utawa Diwocok Habito Mongkoh Lebur Opa Amaluhu Amalih Abad Utawa Nih Ya Pada Duit Halil Kok Iya Pada Duit Halil On Yang Nomor Dua Tugas Orang Yang Mendatangkan Zakat Sebaiknya Itu Mengeluarkan Zakatnya Dengan Cara Rahasia Waislah Gawus Tertentu Nanggon Zakat Nanggon Sodako Itu Juga Seperti Itu Oke Kenapa Kok Sampen Diperintahkan Untuk Dianjurkan Untuk Secara Rahasia Itu Sebenarnya Begini Kalau Sampen Melakukannya Terang-terangan Oke Itu Sampen Akan Dekat Sekali Dengan Yang Namanya Ria Atau Sumah Kalau Ria Ria Itu Gampang Cek Ketok Menungso Biar Dipandang Dengan Oleh Orang Lain Kalau Sumah Kalau Sumah Itu Lue Sumrambah Artinya Lebih Meluas Supaya Didengarkan Oleh Orang Lain Nek Ria Orangnya Di Sana Maksudnya Yang Menyaksikan Ada Di Tempat Atau Ada Di Lokasi Tapi Kalau Sumah Itu Bukan Hanya Orang Yang Ada Di Lokasi Tapi Biar Mereka Semua Yang Ada Di Dunia Ini Menenggar Bahwasannya Saya Mengeluarkan Zakat Woy Ansitu Was Ma'u Ansitu Was Ma'u Saya Sodako Diamlah Kalian Dan Dengarkan Bahwasannya Saya Mengeluarkan Zakat Itu Jangan Sump Sump A Seperti Itu Hal Yang Seperti Itu Mas Allah Itu Koyok Dini Sampai Gini Ada Batu Ada Batu Licin Terus Kemudian Sampai Kasih Debu Di Atas Saya Gampang Ini Pasir Saya Berikan Pasir Terus Kemudian Kena Hujan 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 Lebat Angin Angin Pasir Itu Tetap Berada Di Atas Batu Itu Atau Hilang Mesti Hilang Ya Paham Ya Nah Tadi Kalau Sampai Soda Koko Atik Ria Kalau Ria Ya Fama Thaluhu Kamathali Sofwanin Alaih Iturabun Fasobahu Wabilung Fatarokahu Soldah Layak Diruna Ala Syai'im Mimma Kasabu Terus Ayo 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 Sengapalan Biasa Ababil Ya Oh Si Turumari Wallahulayah Dilkaumal Kabirin Nah Niku Kalau Sampai Sodahkoh Niku Kan Perintahi Begini Sampai Jangan Sodahkoh Seperti Halnya Orang Yang Ria Dan Orang Yang Tidak Iman Nanggone Kusti Allah Dan Hari Akhir Artinya Ngeten Larangan Disitu Niku Kan Agar Sampai Tidak Seperti Orang Orang Kabir Soda Orang Kabir Kalau Secara Sareat Sodahkoh Orang Kafir Orang Iman Nanggone Kusti Allah Iman Nanggone Kiamat Itu Kan Tidak Diterima Oleh Kusti Allah Artinya Sodahkoh Nis Kale Apapah Ya Nek Sampai Oleh Ganjaran Iman Nanggone Kusti Am Paham Nah Disitu Itu Kalau Orang Ria Orang Ria Itu Tidak Selalu Dia Tidak Beriman Wah Jadi Orang Ria Itu Tidak Selalu Dia Tidak Beriman Lawang Dia Itu Juga Sholat Dia Iman Nanggone Kusti Allah Cuman Sholat Nanggore Ngarpe Wong Ake Supaya Supaya Dilihat Dia Itu Orang Yang Baik Lepadah Dia Iman Bahayanya Ria Itu Disitu Saking Bahayanya Ria Sampai Sampai Larangannya Itu Dijajirkan Atau Disandingkan Dengan Orang Orang Saking Bahaya Ria Jadi Ini Peringatan Buat Sampai Buat Kulau Karus Sampai 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 kita yang menyanyikan itu ama laiku zakat disamban seperti itu saat ini sampai zakat ngetokno akeh-akeh dada sampen ria nanggone wang lio sampen pamer kepada orang lain ya kalau leopo artinya goleopo paling sampen dipandang sama orang toh nah sedangkan pandangan orang lain tentang kebaikan sampen itu tidak apa tidak menjadi indikator atau tidak menjadi sebab sampen terangkat derajatnya justru karena itu derajat sampen bisa menjadi turun-turun nah itu nek temeniki didawakan kali apa kiai musonef mengutip dawone kusti Allah wain tuh fuhawat utuhal fukoro apa huwa khairul lakum bagaimanapun juga sodako yang secara siri yang disamarkan itu sangat-sangat bagus lebih bagus tapi kalau saman tidak bisa saman misalkan tidak bisa tidak terlihat ya wis enggak apa-apa saman sodako nah makanya kalau ulama-ulama zaman dulu itu cara untuk menyamarkan sodakohnya nah biasanya begini kalau memang zakat ya zakat itu kan biasanya ada amil zakat ya ada amil zakat nah zakatnya orang misalkan misalkan zakatnya satu keluarga terus kemudian usahakan gimana caranya sampean ini tidak ketahuan bahwasannya sampean sodako terus kemudian samanserahkan nanggoni amil nanggoni amil zakat amil zakat memberikan zakat orang-orang ini kepada orang yang berhak itu tidak pernah menyebutkan ini ini zakat dari orang ini enggak pernah Hai nah berarti kalau seperti ini kan masih terjaga makanya kalau ulama-ulama dulu kalau mau sodako ataupun zakat Niku supaya terjaga dirinya dari riak diantara cara menghindari akan seperti itu sodakohnya itu jangan sampai ketahuan kalau memang dia tidak bisa apa jenis tidak bisa menghindari dari pengelihatan atau pengetahuan orang yang diberi maka dia melalui melalui orang lain melalui makelar ikmau amil zakat ikmau tapi makelar iki makelar api itu kayak makelar-makelar seng kakein bejo iku ya Nah itu itu caranya ulama dulu bahkan ulama dulu itu terkadang itu sampai memilih jadi memberikan sodako itu memilih memilihnya itu begini ada orang fakir miskin ya terus dia itu tidak bisa melihat dia tidak bisa melihat artinya buta langsung dibelewong seng-seng uto lewakan kalau orang buta kan enggak tahu siapa yang memberi ini enggak tahu sampai-sampai lu pernah pernah tahu sampai sering mendengar ceritanya kanjeng Nabi yang berwaktu itu berada di Madinah gesek selalu bersedekah nanggone lo itu orang kafir di orang menun sewa orang non-muslim non-muslim yang yang disetikaikan kanjeng Nabi orang fakir miskin buta ada di pasar orang mas Madinah kanjeng Nabi setiap kali itu memberikan sodakonya terus maringol tidak hanya memberikan tapi juga disuapi oleh kanjeng Nabi itu kan Masyur ceritanya nah terus kemudian setelah kanjeng Nabi Indonesia itu lu padahal ketika kanjeng Nabi menyuapi apa menyuapi ya menyuapi ya bahasa Indonesia nya menyuapin ah menyuapi orang yang buta itu tadi orang yang buta itu ngelokno kanjeng Nabi itu tentean dan sedangkan dia tidak tahu yang nyuapin itu kanjeng Nabi terus maringol ya yang namanya para sahabat yang menyaksikan hal itu spodok terimu kabeh kudu matenya iman eh kok deni samband kalau kalau aku jeningi ada terjadi sesuatu dengan kiai sampeyan samband kan pasti nggak terima itu kok para sahabat juga seperti itu dulu waktu zamannya Rasulullah tak terima sahabat itu tak kudu-kudu tak patenya kudu-kudu kok panik macam-macam nanggone kanjeng Nabi cerosampan kok berani kamu sama kiai saya seperti itu nih telon nanti tenono anak-anak tapi yang gimana tapi kanjeng Nabi tidak membalas bahkan kanjeng Nabi tersenyum Hai setelah kanjeng Nabi sedoh terus kemudian Sayyidina Abu Bakar itu pernah bertanya anakku Duk apa yang belum saya lakukan apa jenisnya pekerjaan kanjeng Nabi yang belum pernah saya kerjakan artinya saya yang sangat yang belum saya ikuti di pasar itu ada orang miskin yang biasanya disuapi oleh kanjeng Nabi akhirnya saya sayidin Abu Bakar niru setelah niru disuapi apa jenisnya dia disuapi itu rotok kasar rotok kasar ya karena memang dia tuh ucapannya terus kalau ngomong kalau beda bus ngelokno kanjeng Nabi Oh saya sahabat sedih naapu bakar uskak betah kasar dek melakukan dia melakukan dengan cara yang kan apa jenis corong-dulangi corosampan kesakit-gegeten Hai tuh seharinya orang itu orang yang buta tadi itu merasa begini sampan yang tidak seperti Tidak seperti orang biasanya Orang yang biasanya Menyuapi saya itu tidak seperti ini Perlakunya kepada saya Lihat terus bagaimana Orangnya itu Lemah lembur semacam-macam Dia itu mau mendengarkan omongan saya dan lain sebagainya Dia itu enak lah Orangnya itu enak penuh dengan belas kasih Kemudian Ditanyai oleh Orang miskin itu tadi Kemana orang yang biasanya Menyuapi saya itu Kok sekarang tidak pernah menyuapi lagi Orangnya sudah meninggal Siapa itu yang biasanya Menyuapi saya Dijawab kanjeng Ketika itu nangis-nangis Langsung melbu Islam Itulah kanjeng Ini merupakan salah satu jalan menuju Ini contoh untuk menyamarkan Sodakoy Tapi Yang dimaksud dengan cerita itu tadi Bukan masalah menyamarkan Sodakoy Tapi itu merupakan satu contoh Satu contoh langkah Yang diambil oleh Ulama-ulama dulu Kalau ingin menyamarkan zakatnya Itu yang diantaranya Yang dipilih orang yang putar Nah kalau tidak seperti itu Maka melalui Seorang amil Atau melalui seorang maklar Amin Dan memang Si amilnya itu Tidak boleh untuk Menyebutkan namanya Siapa yang berzakat Atau siapa yang bersetekah Nah itu Pokoknya Masya Allah Kalau memang Ria Kalau sodakoy itu Sudah tercampur Dengan yang namanya Ria Habis Habis Tenggal yang meriki Ya kanat Asyurah itu Maksudatan Lahu Ya habito amaluhu Atau Kubito amaluhu Maka amalnya Atau Pahala Ganjaran sodakoynya Hilang Dilebur Ya karena Ria Nyebabahanya Ria Masya Allah Hati-hati Terima kasih